Gue kira LAC2 C nya comeback ternyata I found out today LAC2 C nya Cancun What's up basketball fans welcome back to timeout Balik libur gue Roky P P nya pahit guys karena hari ini ada tim yang bisa ke game ke-7 tapi bukan Clippers gue Ah Orlando Magic berhasil ke game ke-7 setelah mengalahkan Clipper Cavaliers 103 96 di game ke-6 Sekarang ini gue sudah ada di airport sudah ada passport sudah ada boarding pass sudah menunggu panggilan Boarding untuk ke Cancun menyusul besti kita di sana Los Angeles Lakers ya kita berkabunglah hari ini bisa lihat dengan hoodie hitam kacamata hitam dan juga jersey pemain yang cedera mulu kayaknya selama di playoff ini untuk Clippers cuma main empat game atau berapa gue nggak tahu deh tapi kawai Hai dong bro sembuhlah secepatnya dan juga sehat selalu di playoff karena kita sebentar lagi akan ke Intuit Dome semoga curse nya di Intuit Dome akan hilang semoga kita bisa memasang banner one day di Intuit Dome tahun depan maybe kita nggak pernah tahu tapi ya hari ini cukup pedih juga P nya pedih karena kita kalah di game ke-6 dari Dallas Mavericks 114 101 pertama gua yang memberikan selamat dulu kepada semua fansnya Dallas Mavericks kalian semua pasti happy banget akhirnya lolos ke babak kedua setelah 4.700 hari kok gua nggak salah akhirnya juga bisa ngalahin Clippers tapi hari ini masih 2-1 ya guys ya Clippers masih up ada sedikit ada sedikit keunggulannya untuk Clippers tapi selamat semua hari ini Mavericks Indonesia pun sudah nge-tag saya semua masuk DM saya tadi kayaknya di DM sekitar 60 atau 70 DM yang gua belum bales hanya gua lihat saja tapi selamat sekali lagi untuk Dallas Mavericks kalian lebih layak sih kalian lebih layak gua akui untuk masuk ke bawah berikutnya karena memang kalian tim yang lebih baik tim yang lebih hustle apalagi hari ini gua ngelihat pemainnya Dallas tuh kayak semuanya kayak pake turbo guys kayak lagi pencet R1 gitu loh kalau lagi main PS gitu gila larinya kenceng banget semuanya dari Kyrie Irving dari Jones Junior PJ Washington kalau tim Clippers tuh kayak kayak susah banget gitu mau lari itu kayak lambat banget kayaknya emangnya tim bapak-bapak nah emangnya Clippers ini kayaknya udah saati juga nih mungkin tuker-tuker sekuat lah ya Paul George aduh gua nggak tahu Paul George ini ini koper guys ini koper aduh aduh di koper berat banget guys karena ini isinya batu batas semua guys ini lembakan bricks dari Russell Westbrook James Harden sama Paul George guys kalau nggak salah hari ini mereka 13 ya 13 dari 441 kalau nggak salah hari ini mereka tempat 3 salah 13 43 tempat 1 gitu kayaknya jadi nih nah batanya ntar buat bangun rumah guys di Cancun kayaknya ini hari Paul George apakah itu penyesalan terbesar dari Clippers nge-trade Paul George dengan Shea Gilgis Alexander kita udah hilang banyak banget pik mungkin nasib kita bisa berbeda kali ya kalau masih ada Shea Shea calon MVP yang akan ketemu dengan Dallas Mavericks nanti ini tapi men yang niat menang menurut gua cuma Terence men dan juga Ivi Gazzubat sih walaupun Ivi Gazzubat hari ini dibully abis-abisan sama Daniel Gafford tadi didang abis tapi menurut gua kayaknya yang peduli hanya dua itu sih untuk bisa memenangkan game yang lain kayaknya pengen cepet-cepet liburan pemain Clippers gue apalagi Mason Palmley aduh kalau mau ngomongin Mason Palmley kita harus ngelus-ngelus dada dulu guys karena kayaknya udah siap-siap tuh deh angkat koper juga kayaknya main di IBL kayaknya di Cancun cocok tuh kayak di Cancun kayaknya ntar cocok nongkrongnya bareng sama pelatih-pelatihnya Lakers tuh sama asisten coach yang pada baru dipecatin tuh kan masih pada bingung tuh mau kemana tahun depan nah bisa deh tuh saling curhat latar di Cancun cocok banget eh gua juga nggak ngerti sama Thailu ada Daniel Tice ada Bones Highland di bench kagak pernah dimainin maininnya kalau ada gamenya abis udah garbage minutes Pak harusnya dicobain aja lu tahu Rachel Westbrook kagak jelas di lapangan leap kagak masuk kadang-kadang kagak tahu juga nembak apa tadi masuk-masuk nembak jumper dua kali nggak ada yang masuk mendingan kalau Bones Highland kayaknya tembakannya lebih pasti deh kayaknya daripada si Rachel Westbrook tapi gua nggak tahu kenapa nggak pernah dimainin sama si Thailu Thailu kayaknya udah pengen buru-buru tuh selesai season-nya kan dia kandidat deh buat pelatihnya Lakers kayaknya pengen cepet-cepet CLBK gitu sama Lebron di Lakers kayaknya sih kayak gitu tuh makanya uset dan strateginya nggak jelas banget kayaknya di dua game terakhir kita kalah 30 poin hari ini sebenarnya kalahnya menurut gua tuh 25 poin sih rasanya sih cuma terakhir-akhir udah dilepas sama Dallas jadi beda 13 poin doang tapi sebenarnya kita dibantai sih dua hari ini sih gua nggak tahu sih masa depan Clippers gua gua dulu kan habis sama Clippers saya hehehe kadang-kadang yuk mikir sih belain timnya nggak pernah menang-menang nggak pernah masuk NBA Finals tapi abangku kairi menyala sih apalagi di babak kedua tadi kayaknya nyetak 28 dari 30 poin itu di babak dua lu gila tadi yang tadi di corner itu four point play di Valama PJ Tucker apa Oh semising play bro gila sih itu gimana mau jagaannya itu kairi atau uncle Drew itu gila sih dia kayaknya mode-nya mode seris banget gua babak kedua ya gokil banget sih kayaknya emang kayak selalu baru mau main di babak kedua sih tapi rekornya luar biasa sih 13-0 di close out games kita harus kasih tepuk tangan itu untuk Kari karena itu the best record in NBA history luar biasa and Donchich walaupun mungkin dia nembaknya sama banyak bricsnya juga tapi still the best player menurut gua di series kali ini ini tetap dominan banget hari ini berapa ya gua pegang lihat tetapi kalau 28 poin deh hari ini sih Donchich tapi kayaknya asisnya banyak ya men duet lu kan kayak ini saling compliment each other sih menurut gua sih mereka kayaknya emang cocok ya main ditambah harang juga udah punya roleplayers yang oke-oke ini sih Jason kita pelatih bagus atau enggak sih ditradit gue mau nanya gue juga bingung kayak lu di di discord itu gue bingung sih kayak ini orang sebenernya pelatih bagus atau enggak ya kalau nggak salah tuh dia menang empat deh dari lima playoff series yang ditandingin sih apa jangan-jangan ini kok lagi regular season pura-pura gitu ya pura-pura nggak bisa ngelatih biar ngegocek pelatih-pelatih lawan kayaknya di playoff ya tapi Jason Kidd juga langsung mau dideketin tuh kayaknya sama Lakers Lakers kayaknya agresif banget kayaknya mungkin di Cancun di Cancun nonton bareng dari Nobar kayaknya di Cancun gitu eh eh Tai Lu ih ternyata lebih aku jago Jason Kidd, Jason Kidd aja kali kita deketin kita ambil mungkin kayak gitu kali di Cancun Lebron sama Edi gitu ya tapi aduh gua udah nggak tahu sini Clippers gua nih semoga ada perubahan sih semoga ada perubahan karena kalau gue harus merasakan penderitaan ini 5-10 tahun lagi ke depan nggak kuat sih gue jadi fans Clippers sih kayaknya gue udah siap sih untuk pindah tim sih kalau emang tim gua sama Steve Balmer nggak diapapain sih but hey Clippers juga kalah sering kalah di first round gua lupa sih tahun lalu kayaknya kalah-tahun lalu juga kayak kalahnya di first round jadi kita juga kayaknya back-to-back loss in first round gua udah bentar lagi nih kayak bentar dulu bentar kayaknya mau dipanggil good afternoon passengers this is a pre-boarding announcement for flight 89 bit udah mau boarding guys ya no more bentar ya Hai Andovi Hai ah iya nih gua udah mau masuk pesawat nih di iya mau ke Cancun mau nyusul lu jangan lupa jemput gue ntar ya di airport ya Oh ada Abibayu Oh iya Abibayu kan dapnation ya dapnation juga ada di Cancun juga ya ya udah ya jangan lupa jemput gue jangan telat ya sampai ketemu ya di Cancun ya Okay